Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga semua sehat Sekarang kita membicarakan dan mengelas tentang MG1A3 senapan mesin ringan serba guna Diperfungsi dan digunakan pakistan Disensi dari MG3 X Jerman MG1A3 merupakan senapan mesin ringan Yang dioperasikan dengan deng koil pendek otomatis Berpendingin udara dan peluru sabuk Senapan mesin MG1A3 merupakan disensi dari MG3 buatan Jerman MG3 sudah diperduksi sejak 1968 sampai sekarang Dan diperduksi oleh Renmental Jerman Berat 11,5 kg menggunakan tripod Jika menggunakan tripod 27,5 kg Panjangnya 1225 mm Dan jika menggunakan tanpa stok 1097 mm Panjang barelnya 565 mm Peluru yang digunakan 7,62 x 51 mm Merupakan standar NATO Fire rate-nya 800-1200 tembakan per menit Jarak tembak atektif 200 meter sampai 1200 meter dengan bipod Jika dipasang dengan tripod bisa sampai 1200 sampai 1600 meter Jika dipasang di atas kendaraan tempur bisa mencapai 3000 meter Jika dipasang permanen bisa sampai 3750 meter Yang menggunakan senapan mesin MG3 buatan Jerman ini sudah sangat banyak Karena sudah hampir sejuta lebih diproduksi Yang membeli lisensi MG3 ini ada Turki, Yunani, Itali, Spanyol, Pakistan, bahkan Myanmar pun membeli lisensinya Dan ada beberapa negara lainnya seperti Sudan Sudah pasti Pakistan menggunakan MG1A3 ini dalam berbagai konflik Bahkan dengan konflik India yang terakhir dalam perang Kargil melawan India MG3 ini pernah akan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Tetapi ketika dia diuji dengan lawannya yaitu FNMAG Buatan Belgia dan ternyata FNMAG yang menang Dan kemudian Amerika menamakannya menjadi M240 Jika dibandingkan dengan PKM buatan Rusia Sudah tentu MG3 jauh lebih baik Fire rate-nya Tetapi PKM buatan Rusia ini membuatnya lebih ringan Karena MG3 ini fire rate-nya tinggi Maka laras senapannya harus sering diganti Untuk mengganti laras senapan mesin MG3 atau MG1A3 Tinggal melepas laras senapan dan menggantinya dengan cadangan laras senapan mesin yang ada Dan kemudian dipasang kembali Dan langsung senar mesin ini bisa berfungsi kembali Demikian ulasan kami Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh